Intro Wakil Bupati Pamekasan Rojai secara simbolis melancong rangkaian hari jadi ke 489 Pamekasan sekaligus membuka program School Fire 2019 di lapangan Negara Bakti Depan Mendapak Agung Ronggo Sukawati Senin Malam Kegiatan yang dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten Pimpinan OPD, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Lembaga Pendidikan, dan Tamu Undangan lainnya Rangkaian hari jadi ke 489 Pamekasan yang akan digelar dalam beberapa hari ke depan Terdapat 22 program yang akan berlangsung hingga bulan November 2019 mendatang Di bulan Oktober rangkaian kegiatan meliputi diantaranya Pamekasan School Fire, Jambore Pemuda Daerah Tingkat Jatin, Festival Budaya Madura, Mekasan Matoron Arke, Gebiar Batik Pamekasan Hebat, Es Java Climbing, Madura Eksotik Karnival, Seminar Internasional Malam Kemilau Madura, Gebiar Kolosal 489 Tari Topeng Ketak, Madura Musik Daul Festival, Pakan Budaya Madura, Pamekasan Drum Band Karnival, dan Haul Ronggo Sukawati Sedangkan untuk di bulan November terdapat kegiatan lomba PBB Pasukan 8, Kirab Budaya Madura, Ran 13 Kase Jawa Timur, Sinergitas Tril Adventure, Upacara dan Rapat Paripurna, Pesta Rakyat Pamekasan Hebat, serta Gerak Jalan Tradisional Palapa Selain itu Wabub juga meninjau program School Fire dan Bazar Buku yang mengawali rangkaian hari jadi Pamekasan School Fire kali ini diikuti oleh 73 lembaga pendidikan ditambah beberapa instansi pemerintah hingga keseluruhan berjumlah 90 peserta Wabub Pamekasan Rojayi mengatakan School Fire merupakan awal dari serangkaian hari jadi Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang ke-489 Wabub berharap acara pembukaan ini akan mampu membawa perubahan dan menciptakan perubahan terutama dalam cara pandang dan cara berpikir masyarakat dalam konteks ilmu pendidikan serta lainnya School Fire yang kita lakukan pada saat ini sebagai awal dari serangkaian Pembuatan H.I.U.D. Keubatan Pamekasan yang ke-489 Tentunya orang namanya mengingati Ia mengeksplorasi beberapa hal yang telah lampau yang sudah kita lakukan Mengingat beberapa napatilas yang telah kita jalani selama perjalanan kompeten ini Langsung sampai keadaan di tingkat Dengan cara seperti apa bahwa perlu menggali potensi-potensi yang kita miliki Sumber daya yang kita miliki Baik sumber daya alam, sumber daya manusia Hasilnya kekayaan kita yang kita miliki Yaitu hasilnya kebudayaan Hasilnya sosial, musyarakat Yang kita miliki semuanya potensi yang ada di kepadanya Yang kemudian kita eksplorasi dalam bentuk Pameran Di pameran ini kita nanti kan ini School Fire ini berorientasi baga ilmu pendidikan Kita sudah menancapkan diri sebagai kota pendidikan Salah satunya adalah bursa, buku, dan Dan beberapa stand Dengan pendidikan di kebuatan Nama Kasih Termasuk di dalamnya ditambah lagi produk-produk lokal Dan ini bagian eksplorasi yang sudah kita lakukan Oleh karena itu Saya berharap bahwa Hari-hari-hari 489 kewatan Nama Kasih ini Betul-betul menggali potensi Jadi selama kurang lebih Satu bulan lebih Seranggaan acara demi acara akan kita lakukan terus Jadi tahap pertama malam ini School Fire Kemudian selama kurang lebih 4 hari berjalan Kemudian di tahap berikutnya Ada beberapa kegiatan Dan disitu rondam acara sudah ada di Disperbudaya semuanya Ini bagian dari Untuk menggali potensi-potensi yang ada di bawah Menurut Wabub Acara School Fire dan Bazar Buku yang digelar setiap tahun ini Merupakan langkah untuk membuka jendela dunia Sehingga dalam setiap tahun harus ada peningkatan Baik prestasi anak maupun lainnya di bidang pendidikan Muhammad Hasan, JTV